Baiklah, pada malam ini saya akan mengelangkan mengenai Microsoft Office Access yang pada hari-hari ini penyegi dan dikunjungi oleh para programmer karena kita bisa akses penerbangan data yang sangat dihidupkan dan yang mudah dilakukan ke program-program atau aplikasi yang lain. Pada dasarnya akses kita terbagi pertama di start pilihan program Microsoft Office dan Microsoft Office 2.7. Seperti ini gambar yang ada. Di sini nanti kita pertama-tama membuat data tabel dulu dengan data display. Yang pertama adalah kita duduk di sini, kemudian di sini kita kasih tutup nama datanya, nama file-nya. Kita akan di-dandis Excel, di-dandis Excel, lalu kita simpan dulu di-date tabel sudah mulai di sini. Lalu kita di-click. untuk mendesain tabel supaya kita nanti melakukan bentuk-bentuk kita lebih mudah itu kita klik desain view lalu kita kasih nama tabel kemudian kemudian maka terputalah tabel desain kemudian kita isi sesuai dengan apa yang kita inginkan contoh nama selamat harga jumlah dari nama-nama ini ada tipe data atau data type satu number merupakan ID ini merupakan tanda ini merupakan tanda kemudian nama itu dalam berikut tax dalam website juga ada 2255 mungkin swajatnya ada 55 udah cukup lalu alamat juga sama kita bikin 55 udah cukup dan harga dan harga itu data type nya adalah number karena punya pengaruh kepada tingkat ukuransi atau peruangan kemudian dalam bentuk prices adalah tergantung kita nanti bidinya apa apa pakai baik integer long integer jika atau long integer lalu format angkanya kita pada standar atau digitnya di sinergisnya kita kasih 0 kita kasih 2 nanti nanti secara automatically pada laporan terakhir akan berbentuk sendiri kemudian jumlah juga number risetnya adalah log integer dan formatnya kita mungkin pakai standar dan personal plus ini adalah 0 jadi design tabel ini yang pertama-tama kita buat itu sesuai dengan kegiguan apa-apa yang ada di file name tergantung apa rencana laporan yang akan kita buat pada akhirnya kemudian langkah berikutnya disini kita kasih description nomor urut atau kita singkat NU nama kita singkatkan aja lalu alamat LMP terserah disini apa yang saudara inginkan kemudian disini kita tutup do you want to see change to the ok kita singkat maka disini tabel pertama telah kita buat sangat sederhana sekali dan kita bisa kita isi kemudian kita bisa lihat data bisa atau membuat laporan dari data bisa akses kita bisa melihat secara kumpuk disini seperti ini contoh di dalam program Microsoft Office Access tabel terletak disini ini contoh lebih dan lebih banyak kalau kita lihat dari design view itu disini ada text ada data file kalau kita lihat disini dan matematik terletak an